Polisi menangkap empat tersangka. Dua warga Ukraina berperan memproduksi narkoba, satu warga Rusia memasarkan hasil produksi narkoba, dan satu tersangka warga Indonesia adalah DPO dari kasus laboratorium narkotika di Sunter yang berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Para tersangka menjual narkoba melalui forum Darknet dan transaksi salah satunya menggunakan mata uang elektronik kripto. Ketiga WNA tiba di Indonesia sejak tahun 2021. Namun pada tahun 2023, ketiga aja mengajukan alih status menjadi pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor. Warga negara asing asal Ukraina tersebut adalah orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor yang bergerak di bidang properti atau real estate. Jadi, izin tinggal terbatas terhadap kedua orang tersebut diajukan pada tahun 2023, tepatnya 24 Maret. Terhadap tiga orang tersebut, izin tinggal yang diberikan untuk investor, itu kami berikan berdasarkan rekomendasi yang kami peroleh dari kementerian terkait. Dalam hal ini adalah kementerian investasi. Pengungkapan laboratorium narkoba milik tiga warga negara asing di Bali. Kita tanyakan langsung kepada Kasubdi 3 di tipi narkoba Baris Krim Polri, Kombes Suhermato. Selamat petang, Pak Suhermato. Selamat petang. Pak, jadi sudah berapa lama ini laboratorium narkoba ini beroperasi dan apakah sudah diadarkan kemana saja ini hasil produksinya, Pak? Untuk Radesan Lab ini sudah beroperasi lebih kurang 6 bulan. Dan wilayah pemasarannya, karena dia mengedarkan melalui online, mungkin saja bisa di luar Bali, namun yang baru kita deteksi masih di dalam wilayah Bali. Ini tersangka berhenti di empat atau masih ada pengembangan mengejar tersangka lainnya, Pak Suhermato? Kita masih mengejar dua DPO warga negara asing, yaitu pertama Inisial R dan Inisial O, yang merupakan bandar ataupun atasan dari orang yang sudah kita tangkap kemarin. Dan saat ini sudah kita lakukan koordinasi dengan imigrasi, dan kita juga sudah terbitkan DPO dan mengajukan Red Notice ke Interpol. Tapi kalau inisiator yang berperan sebagai otak untuk meng-create laboratorium ini sudah ditangkap? Atau itu yang masuk DPO juga, Pak Suhermato? Itu yang masih DPO. Itu yang masih DPO, dan kalau dari data perlintasan masih berada di Indonesia, masih di Bali ya. Tapi masih kami lakukan pemeriksaan, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan imigrasi dan biar cukai. Enam bulan sudah beroperasi, sudah diadarkan ke Bali dan juga luar Bali. Taksiran gambaran nilai transaksinya berapa sejauh ini, Pak Suhermato? Kalau dari barang bukti yang kita amankan, memang mereka belum terlalu besar. Namun rencana untuk membuat Planistan Lab ini menjadi besar sudah direncanakan cukup matang. Terlihat dari desain rumah yang tidak sama dengan yang lain di dalam nantara. Begitu kita masuk, dia sudah membuat basement, dan di sana ada dua kamar yang dibuat khusus untuk membuat lab untuk memedron dan hidroponik ganja ini. Kalau taksiran jumlahnya, barang bukti yang kita amankan tadi sudah disampaikan bahwa besar 11,5 M, namun nilai transaksi yang sudah kita amankan di Bitcoin dari jaringan ini sebesar 4 miliar. Pak Suhermato, ini mereka mendapatkan bahan baku, tadi ada mepedron, kemudian ganja hidroponik. Dari mana mereka mendapatkan bahan baku ini untuk memproduksinya, Pak? Kalau dari keterangan para tersangka, mereka mendapatkan ini melalui marketplace untuk bahan-bahan baku. Ada yang dari Cina, dan ada juga yang dari Indonesia, yang mereka beli juga melalui marketplace. Jadi dari mulai bahan-bahan kimia sampai dengan alat cinta, mereka beli melalui marketplace. Bahan baku dari Cina, dari Rusia, itu diinvestigasi juga nggak, Pak? Kenapa bisa masuk? Nah ini merupakan modus baru dari para bandar seperti yang kami tangkap di Sandrisen Lab Sunter, mepedron juga. Bahwa mepedron ini dibuat dari beberapa bahan kimia yang tidak masuk dalam kategori daftar prekusor, daftar narkotik. Jadi mereka sengaja membuat supaya petugas tidak bisa dikelabungin, sehingga barang-barang ini bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pemeriksaan. Tapi termasuk ganja hidroponik mungkin itu banyak orang yang belum tahu seperti apa bahayanya, kemudian juga apakah ini modus baru juga soal ganja hidroponik ini? Pak Sohermanto. Kalau ganja hidroponik yang kami amankan, secara fisik, secara bentuk, hampir sama dengan ganja yang tumbuh di Indonesia. Hanya bedanya, ganja yang sekarang ini yang hidroponik, dia jenisnya merambat. Kalau ganja yang dari Aceh kan pokoknya batangnya keras, kalau ini dia merambat. Dan bibit ganjanya ini juga dibawa tersangka langsung dari Rumania secara hand carry. Berarti sama tadi mendapatkan dari marketplace juga bibit ganjanya, Pak? Kalau bibit ganjanya dibawa langsung hand carry. Itu bisa lolos dari Rumania ke Indonesia? Bisa lolos, Pak ya? Ya, paksanya demikian. Paksanya bisa lolos dan sudah beberapa kali dia memasukkan bibit ganjanya dari Rumania secara hand carry. Pak, kenapa mereka membuat laboratorium di Canggu Bali? Ini pemilik vila, tahu tidak, Pak? Pemilik vila, vila ini kan disewakan dari tangan ke tangan. Kalau dari keterangan yang mengelola saat ini bahwa DPO yang sekarang kabur itu sudah menyewa vila ini selama 25 tahun. Nanti akan kita lakukan pemiksaan lebih dalam terhadap pemilik vila dan orang-orang yang terkait dengan sewa-menyewa vila tersebut. Tapi untuk didesain, basementnya menjadi laboratorium baru di tahun 2023, Pak Suyermanto, ya? Kalau desainnya saya rasa lebih belum tahun 2023. Karena kan dia menempatin di tahun 2023, berarti kan membangunnya mungkin sekitar 2021. Oke, baik. Ini dari 2021 WNA masuk ke Indonesia sebelumnya, Pak. WNA yang tersangka ini. Terus mengajukan kitas di ACC. Ya. Itu seperti apa kronologinya sampai akhirnya dengan kitas ini dia memproduksi narkoba ini, Pak? Memang mereka masuk ke Indonesia dari data keimigrasian. Mereka merupakan investor. Investor di salah satu tempat usaha restoran di Bali dan juga di properti sekian. Oh, baik. Terakhir, Pak. Ini proses hukum bagi WNA akan di Indonesia atau bagaimana? Pasti tetap kita proses di Indonesia. Baik. Teman hukumannya hukuman mati. Baik. Terima kasih. Kompas Suhermanto, Kasubdi 3, Dirti Pitnarkoba, Baris Krim Polri telah menyampakai informasi terkini dalam program Kompas Petang Sore Hari. Terima kasih, Pak Suhermanto.